Pemirsa pemerintah terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan salah satu tonggak perekonomian bangsa. Peringatan Hari Konsumen Nasional menjadi momentum pemberdayaan konsumen oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perdagangan. Pada puncak peringatan Hari Konsumen Nasional di Bandung, Jawa Barat, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tiastolu kita mengatakan, Saat ini indeks kesadaran konsumen di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara maju. Karenanya pemerintah memberi edukasi dan pendampingan agar konsumen lebih sadar akan haknya. Kalau kita lihat dibandingkan negara-negara maju kita masih jauh sekali, tetapi sekarang sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Konsumen menyadari hak-haknya, dia tidak mau dibohongi. Dan di sinilah pemerintah juga harus hadir, tidak bisa kita melepaskan pada pasar begitu saja. Jadi kita memberikan edukasi, kemudian di sisi lain kita juga mengawasi, kita dari mulai meteorologi, meteran, timbangan, dan berbagai lainnya. Tetapi di sisi lain, seperti Pak Gubernur memberikan contoh konkret, bagaimana penjualan online yang sudah marah kini, kita harus benar-benar mewaspadai. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen ditandai dengan peresmian 251 unit pelaksana teknis daerah atau UPTD metrologi berbagai daerah di Indonesia. Peresmian ini tercatat oleh Museum Rekor Indonesia sebagai peresmian kantor terbanyak dalam satu waktu. Pada acara ini, Provinsi Jawa Barat menyabut penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen, disusul oleh Aceh dan Papua. Masyarakat berharap dapat bertransaksi dengan lebih mudah dan aman di era serba teknologi saat ini, khususnya melalui berbagai program pemerintah terkait perlindungan konsumen. Untuk pemerintah juga sudah cukup baik melangani konsumen-konsumen di Indonesia. Kayaknya harus diperhatikan lagi sih dari e-commerce-nya ya, biar konsumen-konsumen itu merasa lebih puas gitu dan terlindungi. Hari Konsumen Nasional bukan hanya menjadi momentum bagi para konsumen, namun juga para pelaku usaha untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik. Jadi pelanggan itu adalah yang utama untuk pelaku usaha. Dan kalau pelanggannya kritis, pelaku usahanya juga akan terus meningkatkan pelayanan dan kemampuannya untuk menghasilkan produk yang lebih baik-lebih baik setiap saat. Kedepan, pemerintah akan terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan serta perlindungan kepada konsumen sebagai salah satu tonggak perekonomian bangsa. Dari Bandung, Jawa Barat, Doni Hermatra, Bayu Ramdhani, Metro TV.